Intro Kembali lagi di acara Battle of Kompik Jadi seperti yang saya tadi bilang Empat komik ini akan Membawakan satu tema Yaitu Capresidaman Dan komik yang pertama Yang akan menyuarakan tentang Capresidamannya Adalah Papau Tepuk tangan untuk Papau Pemilihan secara langsung Tuh gak efektif buat gue ya Karena gue gak kenal sama Capresnya secara pribadi Gue gak tau bebet-bebet Bobotnya dia gimana Harusnya Capresnya tuh ke rumah gue Bawa martabak Kenalan sama orang tua gue Itu Capres apa pacar ya Kriteria Capresidaman Jujur Adil Bersih Kalau gitu doang gue bisa Tapi permasalahannya Kalau gue kepilih Pas photo session nanti Gue pake kebaya apa pake jazz Oke lah gue pake kebaya Tapi atasnya tetep pake peci Pemilu secara Secara Luber Itu gak penting buat gue Yang penting Lo harus cermat dan teliti Dalam memilih Lo gak bisa Milih presiden Dengan teknik Anak SMA Lagi ujian Kertas suaranya depan lo Lo tutup mata Cap-cip-cip Gedebang puncup Oke gue pilih yang ini Gak bisa Tapi Permasalahannya Kita Rakyat Itu gak kenal sama calon presidennya Kita dikenalin cuma lewat sepanduk Lewat iklan yang udah diskenarioin Itu kalo gue pribadi Itu kayak gue beli kucing dalam karung Mungkin kalo lo pernah ngerasain belanja online Itu beda banget kan Itu rasanya kalo lo pilih presiden Ngasel-ngasel Barang yang ada di foto Itu beda sama kenyataannya Udah keren kan gue Nih Dan pemilih itu Ngabisin duit gak sedikit Dana yang dialokasiin Untuk pemilih 2009 Itu 6,67 triliun Gue punya saran nih Biar pemerintah itu lebih irit Jadi pemilihannya lewat twitter aja Yang followernya paling banyak Dia yang menang Tapi harus ada tim verifikasi Biar kalo yang followernya beli Itu ketahuan Menurut gue Pemilihan lewat twitter ini enak ya Karena kalo kinerja presiden itu gak bagus Kita gampang Gak perlu repot-repot demo Repot aspam aja rame-rame Dan gue juga ini Gue bukan cuma punya Capres idaman Tapi gue juga punya calon Ibu negara idaman Calon ibu negara idaman gue Ini orang yang sadar Kalo di Indonesia ini Masih ada daerah yang gak punya rumah sakit Sebelum dia Berobat ke luar negeri Ya makin keren gue Nah Ini yang mau gue omongin terakhir Ini bener-bener capres idaman menurut gue Menurut gue Capres idaman buat gue tuh bukan lu cuma adil Bersih Gak korupsi Bukan cuma itu Tapi capres idaman buat gue Itu harus punya hati Dan sadar Kalo Indonesia tuh bukan cuma Jakarta Tapi Maluku, Irian, NTB, NTT Itu juga masih Indonesia Nama gue Papaw Selamat malam Terima kasih Papaw Dan gue setuju banget ya Kalo capres kita tuh harus punya hati Kalo engga mati ntar dia Kalo punya hati Kayaknya kalo jantung doang ini gak hidup ya Ya harus punya hati ya Ntar mati sana Yang berikutnya anda punya hati gak? Dia punya hati temen gak punya kuping Tuh gak ada kupingnya Kupingnya gak ada Ditutupin Kita sambuti dia Bintang BT Capres idaman Apa sih Ya Gue itu gak suka ya Kalo capres itu Waktu kampanye Kebanyakan janji Ya misalnya kayak Kalo saya terpilih nanti Sekolah gratis Gratis gigi lu Ya Sekolah bayar aja Banyak bungutan sana sini Ya kan Sekolah bayar aja Gurunya jarang gajian Sekalinya gajian dipotong Kalo protes dipecat Kasian gurunya Apa itu capres pikir sampe sini? Enggak men Keren gak gue? Keren aja nih Ini aduh keren ini Ya Sekolah gratis Itu menurut gue gak mungkin Anggeplah sekolah gratis ya Tapi ada seragam Ada buku-buku pelajaran Dan gue yakin itu gak mungkin gratis Takutnya malah mahal gitu kan Misalnya gini Ibu bapak orang tua murid Sekolah gratis ya Tapi Ibu harus beli seragam sekolah Empat setel Delapan juta Buku pelajaran Sepaket enam juta Kalo ngambil rapot Bayar dua juta lima ratus bu ya Kok mahal pak? Belum bu Ada lagi bu Jadi gini nih Sekolah kita kan gak punya WC nih Jadi setiap siswa Wajib menyumbang Batako lima puluh biji Semen tiga ton Sama pasir setengah gerobak bu Jangan lupa gorengan sama kopi Buat tukangnya bu ya Malah jadi mahal ya kan Jadi malah jadi aneh gitu kan Ada juga misalnya gini Kalo saya terpilih Berobat gratis Ya betul gratis Karena setiap ada orang Daftar ke rumah sakit selalu ditolak Ya kan ngomongnya Sorry nih rumah sakit penuh Aduh maaf nih dokternya Arisan Aduh maaf nih ya Maaf nih suternya lagi keramas Kan gak gitu Iya kan Malah ada orang sakit Dateng malah ditolak Bukannya diobatin Tapi dicuekin Iya terus malah dia Sakitnya tambah parah Bahkan gak sedikit yang meninggal Apa itu capres mikir sampe sini Enggak men Kera-kera lu tuh Kalau lucu gampang Keren susah ya Terus gini ya Nanti misalnya gue jadi presiden ya Gue gak mau ada menteri gue yang rangkap jabatan Misalnya menteri juga Tapi ketua partai juga Gue gak mau Pokoknya itu menteri gue cuma ngurusin negara Sama rakyat Gak ngurusin partai Tepok tangan buat Metro TV Iya Karena buat gue Harusnya dia kerja buat negara Gak ngurusin partai Misalnya dia bilang Gue bisa kok kerja rangkap Double-double gitu jabatan Oke memang bisa Tapi gak akan fokus Itu sama kayak Lu naik motor Sambil SMS-an Bisa-bisa Tapi gak akan fokus Sekarang oke lah selamat Besok nabrak tiang listrik Emang lu tau? Enggak Terima kasih Tepok tangan untuk Bintang PT Rencananya Bintang ini emang mau jadi Menculikan diri jadi capres ya Dia mau maju Jadi partai carita ya Pantai Masih ada dua komik lagi Jadi jangan kemana-mana tetap di Battle of Pemimpin yang paling suka Gubernur kita Siapa? Joko Waw Setelah dia dituduh korupsi Baru dituduh Belum difonis Dia langsung malu Dan dia bunuh diri Daria bunuh diri Bintang Baru dituduh Super